Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Bersama saya Mr. Z Bicara Kali ini kita Berbicara terkait Nikita Mirjani Sahabat Kasus yang sudah mulai Berjalan dari Bulan Mei ya Bulan Mei 2022 Sekarang sampai pada bulan Oktober Akhirnya Nikita Mirjani Dilakukan penahanan oleh Kejaksaan Negeri Serangkota Sebagaimana sudah Saya analisa sebelumnya Bahwa Terkait kasus Nikita Mirjani Yang penuh kontroversial Mulai dari Pengapungan rumah Mulai dari Penggeledahan rumah Mulai dari penangkapan Lanjut ke Dilakukan penahanan Namun akhirnya Batal Dilakukan penahanan Dan kini Setelah berkas Perkaranya P21 Atau dinyatakan Sudah lengkap Akhirnya Diserahkan Dari penyidik Pores Serangkota Kejaksaan Dan pihak kejaksaan Melakukan Penahanan 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 dilakukan Setelah adanya Penyerahan berkas Tahap 2 Oleh penyidik Kepolisian Resort Serangkota Pantuan DTKOM Dikejari Serang Proses penyerahan Tahap 2 Berlangsung Selama kurang lebih 2 jam Tim kesehatan Sempat datang Mengecek kondisi Nikita di ruang Penyerahan Tahap 2 Nikita keluar Dari ruangan Tahap 2 Pukul 18.35 Dan langsung Masuk ke Mobil Avanza Warna Silver Diikuti oleh Tim dari Kejaksaan Serang Mobil tahanan Mengikuti Dari belakang Jadi hari ini Selasa 25 Oktober 2022 Terhadap Tersangka Nikita Mirjani Dilakukan Penahanan Untuk 20 hari Kedepan Sampai Dengan 13 November Di Rutan Serang Kata Kajari Serang Freddy Siman Junta Freddy Mengatakan Pertimbangan Penahanan Adalah Unsur Objektif Pasal 21 Ayat 4 Bahwa Ancaman Hukuman Terhadap Tersangka Adalah 5 Tahun Penjara Kemudian Alasan Subjektif Berdasarkan Pasal 21 Kuhab Bahwa Agar Tidak Melarikan Diri Dan Menghilangkan Barang Bukti Kemudian Alasan Subjektif Pada Pasal 21 Menyatakan Bahwa Supaya Terdakwa Tidak Mengulangi Perbuatannya Melarikan Diri Menghilangkan Barang Bukti Nikita Menjadi Sempat Teriak Dan Menangis Selama Proses Tahap 2 Dikejari Suaranya Terdengar Hingga Keluar Saat Nikita Menangis Dan Berteriak Jahat Kalian Siapa Ditomahindra Suara Nikita Terdengar Hingga Keluar Pantuan Ditekom Dikejari Pukul 18.00 Suara Nikita Menangis Dan Berteriak Terdengar Hingga Beberapa Menit Dia Menyebut Ditomahindra Sebagai Pelapor Dirinya Kalian Semua Jahat Disini Kalian Gak Punya Hati Nurani Kalian Bikin Saya Sebagai Penjahat Hujannya Itu Sahabat Nikita Mirjani Telah Dilakukan Penahanan Secara Resmi Oleh Pihak Kejaksaan Negeri Serang Kota Terkait Dengan Kasus Yang Dilaporkan Oleh Dito Mahindra Berkaitan Dengan Pencemaran Nama Baik Ini Breaking News Untuk Sahabat Semua Semoga Bermanfaat Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dab I Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati